Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita kiranya menyertaimu Amin Sahabat rohani, saroha di dalam Yesus Kristus renungan kita hari ini Amsal 13 ayat yang ke-20 Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang demikian firman Tuhan Lingkungan tempat di mana kita tinggal akan mempengaruhi karakter kita Bahkan ada orang yang berkata bahwa lingkunganmu menunjukkan karaktermu Pergaulanmu menggambarkan kehidupanmu Walaupun ungkapan itu mungkin tidak selalu tepat tetapi kebenarannya juga sangat dapat dipercaya Ketika kita berada di dalam lingkungan yang jahat Maka kecendurungannya adalah kita akan menjadi pelaku kejahatan Jika kita berada di lingkungan yang baik Maka besar kemungkinannya kita akan berperilaku yang baik juga Nasrendungan kita ini berkata orang yang bergaul diantara orang bijak Maka dia akan ketularan bijaknya orang yang ditemaninya Sebaliknya orang yang bergaul dengan orang yang bebal Maka dia juga akan terkena imbas kebebalan sehingga kelak akan mendatangkan kemalangan bagi dirinya Mari hindari kebodohan dan mari hindari kebebalan hindari lingkungan-lingkungan yang mungkin dapat berpengaruh negatif kepada kita dan mari kita berada berusaha pada lingkungan-lingkungan yang dapat berpengaruh positif yang membangun diri kita Amsal 14 ayat 15 sampai 16 mengatakan seperti ini Orang yang tidak berpengalaman mempercayai setiap perkataan tetapi orang cerdik memperhatikan langkahnya Orang yang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan tetapi orang bebal bertindak sesuka hati dan merasa aman Mari kita melatih diri dengan bersekutu dengan firman Tuhan dengar-dengaran akan firman Tuhan karena firman Tuhan itu berguna untuk menegur mengajar mengarahkan merubah hati memperbarui diri setiap orang yang membacanya dan yang belajar daripadanya sehingga kita menjadi orang yang berkarakter baik berkarakter unggul berkarakter tahan uji berkarakter pemenang karena orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan keselamatan sebab takut akan Tuhan itulah sumber kehidupan Mari jaga lingkungan pergaulan kita supaya kita dibentuk ke arah yang baik dan menurut kehendak Tuhan mari tetap berada di lingkungan yang aman bersih lingkungan yang sehat secara rohani secara mental yaitu dalam komunitas komunitas persekutuan di dalam gereja dan persekutuan Kristen lainnya karena lewat persekutuan itulah iman saudara boleh bertumbuh berakar dan berbuah di dalam Yesus Kristus amin Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.